Kepolisian siagakan 400 personel jaga untuk bersiaga di sekitar gedung mahkamah konstitusi selama sidang sengketa pemilu 2024 berlangsung. Sejumlah persiapan telah dilakukan kepolisian untuk mengamankan gedung mahkamah konstitusi mulai dari memasang barier atau beton pembatas, penghalau masa demonstran, hidupan gedung MK, serta menyiagakan kendaraan lapis baja. Kapolres Jakarta Pusat mengatakan jelang sidang perdana sengketa pemilu 2024. Kepolisian siagakan 400 personel yang melakukan pengamanan pada ring 1 gedung mahkamah konstitusi. Kami menyiagakan mulai besok sebanyak 400 personel yang akan melakukan pengamanan setidaknya baik pada ring 1 di MK ini, karena ini harus tentunya proses persidangan harus steril, kemudian pada area parkir termasuk adalah pada kawasan sekitar dari mahkamah konstitusi. Sehingga apabila ada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya terkait dengan proses persidangan, tentunya kami berharap bisa bekerjasama tidak melakukannya di depan MK. Kami berharap persidangan MK adalah persidangan yang khidmat, tidak diganggu oleh suara-suara mobil komando dan sebagainya, sehingga mari kita hormati bagaimana MK ini bersidang, dan kami berusaha untuk menjamin bahwa persidangan bisa berjalan, termasuk apabila terdapat aspirasi-aspirasi oleh berbagai elemen masyarakat yang informasinya akan turut pula memeriahkan. Polisian juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan gedung MK, agar menghormati jalannya persidangan. Dari Jakarta, Muhammad Rituan, Jurnalis NTV melaporkan.